Halo bro Ren, apa kabar? Aman Dan yang menarik sih sebenernya sih kalau dari perjalanan karir IOBL tuh sebenernya sosok yang menurut gue sih gak bisa lepas dari karir lo nih bro Coke, dari awal di UPH terus bareng masuk ke SM Gimana, gimana, gimana bro? Awalnya emang dulu itu waktu itu pertama kali ketemu Coke waktu itu sempat waktu main Popnas tapi itu posisinya musuhan karena waktu itu gue di tim mereka, Coke di Jakarta kan nah lalu habis itu kita kan main di UPH nah ya karena di UPH kan ini ya point guard sama center ya emang koneksinya disana gitu ya jadi dari sana emang udah cocok gitu habis itu gue kemana aja kayak seakan-akan Coke ini ngikut aja gitu gue ke SM Coke ikut, waktu itu gue gue ngambil S2 juga di UPH juga akhirnya Coke juga ikutan ngambil juga gitu kemarin juga baru Wisuda juga bareng gitu jadi emang udah sohib cuma baru-baru ini aja dikianati gue sama Coke indah dia nah berarti kalau bisa dari 2017 udah hampir 5 musim main di IBL dan satu one club SM doang ada gak momen-momen yang paling diingat sama Loren? kalau ditanya momen-momen yang paling berkesan udah pasti momen-momen juara lah ya momen-momen juara itu kan datangnya jarang-jarang gitu habis itu juga itu kan butuh perjuangan satu season gitu gak cuma hanya satu pertandingan doang gitu ya jadi kalau ditanya momen-momen yang paling berkesan udah pasti momen juara yang lebih berkesan sih benernya yang baru-baru ini karena yang di bubble ya? yang di bubble karena itu kan kita ngelewati masa-masa coffee tanding dimundur-mundurin lah ya di situ juga gue lebih ngambil apa ya gue ngambil peran yang lebih besar gitu waktu itu dibanding sama yang tahun pertama jadi ya lebih bahagia lah juaranya gitu ya ada beberapa momennya Loren yang dijadikan NFT oleh collectible wah mantan nah itu inget gak momennya kayak gimana? ada satu itu inget sih waktu itu itu emang habis kita good defense nih kan kita SM kan emang kita fokusnya di defense ya habis itu kita Hardy dapet bola dan waktu itu gue udah lari duluan ke depan lalu habis itu Hardy passing lalu habis itu gue dapet layup kosong di waktu itu nah sebenernya sih kalau misalnya kita ngeliat layupnya di waktu itu mungkin skornya masih jauh ya cuma benernya kalau kita lihat mendekat ke akhir itu skor kita sama Bali United ketat banget gitu dan bisa dibilang tiap poin berarti dan layup itu yang dua poin itu kalau misalnya itu amit-amit gue miss waktu itu apa gimana itu mungkin belum tentu SM bisa menang di game itu gitu jadi meskipun bukan penentu kemenangan tapi itu juga salah satu poin-poin krusial gitu buat SM kalau bisa menurut lo terkait IBL NFT itu gimana? menurut gue NFT ini mungkin kalau misalnya buat orang-orang awam ya bayangin aja mungkin sekarang yang lagi hit ya kayak kartu-kartu Pokemon ya kartu Pokemon kan sekarang lagi dijual lagi mahal-mahalnya banget kan NFT ini ibaratnya ya mirip-mirip kayak kartu Pokemon ini gitu diproduksi secara terbatas sama suatu produser gitu ya lalu nanti ya disebarin aja dijual di harga retail nanti ketika udah habis semua yang retail nanti kan akan ada beberapa orang yang megang kartu-kartu yang langka nih nah orang-orang yang megang kartu-kartu langka ini nanti kalau mau jualan baru nanti bisa dijual di marketplace ibaratnya sih kayak gitu sih jadi lebih kayak kartu Pokemon yang dulu di koleksi dari beli-beli booster pack misalnya yang murah sekarang ketika udah demandnya udah mulai tinggi akhirnya nanti bisa dilepas ibaratnya NFT mirip-mirip kayak gitu thank you banget ya buat cecetnya sebenernya masih lebih panjang lagi sih tapi ini kayaknya udah hampir setengah kan tapi gak kerasa banget ya gak berasa ngobrol-ngobrolnya terima kasih teman-teman thank you thank you good night good night good night